Intro Assalamualaikum sahabat FKLSN Salam literasi, ayo membaca Perkenalkan nama saya Hani Meliana Siswa kelas 12 dari SMA Negeri 7 Pekan Baru Dengan guru pembimbing Ibu Asmida Sesuai pada thumbnail, karya keterampilan saya adalah Tinta sepidol dari kulit manggis Sebelum lanjut ke penjelasan berikutnya Saya mohon kepada teman-teman semua Tonton videonya sampai habis ya Jangan di skip dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, and share ya Selamat menonton Ada beberapa alasan mengapa saya membuat tinta sepidol dari kulit manggis Yang pertama, saya mendengar keluhan dari guru atau siswa lain Terkait bau yang menyengat dari tinta sepidol pada saat digunakan Padahal perlu kita ketahui tinta sepidol yang biasa kita gunakan berbahan dasar kimia Dan itu sangat berbahaya bila dihirup Oleh karena itu, saya ingin menginovasi tinta sepidol agar berbahan alami, lebih aman, dan ramah lingkungan Yang kedua, saya membaca bahwa kulit manggis mampu menjadi pewarna dasar dalam pembuatan tinta sepidol Hal ini dikarenakan kulit manggis menghasilkan warna coklat gelap yang dapat menjadi pewarna dasar dalam pembuatan tinta sepidol Menurut literatur dan artikel, aroma menyengat dari tinta sepidol mungkin menjadi retarik tersendiri bagi sebagian orang Tak jarang menghirup aroma tinta sepidol bikin kecanduan loh teman-teman Pada video awal tadi, saya sudah mengatakan bahwa tinta sepidol yang biasa kita gunakan adalah berbahan dasar kimia Salah satunya adalah silen Silen merupakan bahan kimia yang beracun Partikelnya yang kecil memudahkan ia untuk masuk ke dalam tubuh ketika dihirup Menghirup racun yang ada pada tinta sepidol dapat memberikan efek jangka pendek dan jangka panjang Dari hasil studi Toxicological Profile for Silem, Agensi Fortosis Substance and Disease Registry Efek jangka pendek dari menghirup tinta sepidol adalah menyebabkan sakit kepala, pusing, dan merusak sistem pernafasan Sedangkan efek jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak permanen, kerusakan hati, ginjal, dan sistem sarap pusat lainnya Mengapa memanfaatkan kulit manggis ya untuk dijadikan tinta sepidol? Berdasarkan salah satu buku tentang pemanfaatan kulit manggis sebagai pewarna alami yang ramah lingkungan Karya Ibu Sri Wahyono menyatakan bahwa kulit manggis merupakan salah satu limbah yang dapat dimanfaatkan untuk pewarna alami Karena mengandung dua senyawa alkoid yang berasal dari dua metabolik yaitu magostin dan beta magostin Yang jika diekstraksi dapat menghasilkan warna hitam, coklat, dan ungu Warna hitam tinta sepidol yang diinginkan bisa didapat dari ekstraksi kulit manggis Yang berasal dari hasil rebusan kulit manggis yang menghasilkan warna coklat gelap Sehingga warna hasil rebusan kulit manggis bisa dijadikan pewarna dasar dalam pembuatan tinta sepidol Hal inilah mengapa saya memanfaatkan kulit manggis sebagai bahan baku dasar pembuatan tinta sepidol yang alami dan lebih aman Baiklah tanpa berlama-lama kita lanjut ke proses pembuatannya Yang pertama bahan-bahan dalam pembuatan tinta sepidol kulit manggis adalah sebagai berikut Ada kulit manggis, air, asam cuka, paku berkarat, dan tepung mezena Tepung mezena berfungsi sebagai pengental cairan agar kekentalan sepidol yang diinginkan bisa tercapai Sedangkan asam cuka berfungsi untuk melunturkan karat pada paku Yang bertujuan agar warna karat pada paku bisa bercampur dengan warna hasil rebusan kulit manggis Disini sudah ada bahan-bahannya seperti kulit manggis Paku berkarat Asam cuka Tepung mezena Dan air secukupnya Ini adalah bahan-bahan dalam proses pembuatan tinta sepidol dari kulit manggis Jadi kita lanjut ke proses pembuatannya ya teman-teman Langkah pertama Kulit manggis terlebih dahulu dicuci bersih di air Tujuannya Agar kulit manggis bisa higienis Tidak ada kotoran yang menempel seperti pasir atau debu Tidak ada kotoran yang menempel seperti pasir atau tepidol dari kulit manggis Tidak ada kotoran yang menempel seperti pasir atau tepidol dari kulit manggis Setelah dicuci bersih Setelah dicuci bersih kulit manggis siap untuk diolah menjadi tinta sepidol Kita lanjut ke proses pembuatannya ya teman-teman Baiklah langkah kedua kita rebus kulit manggis dengan air secukupnya Kita tuangkan kulit manggis Agar di rebus Kita tunggu Rebusan kulit manggis hingga berwarna coklat gelap Kita rebus dengan api yang sedang ya teman-teman Airnya udah mulai mendidih Kita kocok-kocok supaya kulit manggisnya bisa mengeluarkan warna coklat gelap Setelah airnya berwarna kecoklatan baru kita masukkan paku berkarat dan cuka Cuka disini berfungsi untuk melunturkan karat yang ada pada paku Sehingga bisa bercampur pada ekstrak kulit manggis Setelah beberapa lama dia akan berwarna kehitaman Terus kita campur tepung maizena sebagai pengental Agar tinta sepidol berwarna hitam dan tetap mengental Agar tinta sepidol berwarna hitam dan tepung maizena Akhirnya tinta sepidol siap Setelah tinta sepidol jadi Tinta sepidol itu kemudian disaring Supaya paku yang ada pada tinta sepidol tadi bisa terpisah Kemudian tinta sepidol siap untuk dipakai Inilah hasil tinta sepidol dari kulit manggis Teman-teman bisa lihat sendiri Tinta sepidol dari kulit manggis Tidak kalah saing dengan tinta sepidol biasanya Warnanya hitam pekat Teksturnya kental Tidak mengeluarkan bau kimia Dan dapat digunakan untuk mengisi ulang sepidol yang sudah kering Dalam proses pembuatan tinta sepidol dari kulit manggis Bahan dalam pembuatannya mudah didapat Model yang digunakan juga irit Jika teman-teman ingin membuat tinta sepidol dari bahan alami dan hemat Yuk teman-teman bisa membuat tinta sepidol dari kulit manggis Baiklah ini adalah hasil karya saya sendiri Yaitu tinta sepidol dari kulit manggis Saya berhasil menginovasi tinta sepidol Agar berbahan dasar alami Jauh lebih aman Dan yang pasti lebih ramah lingkungan Ini tinta sepidol dari kulit manggis Akan saya aplikasikan kepada sepidol yang sudah kering Baiklah teman-teman ini adalah sepidol yang akan dijadikan Benda eksperimennya Ini sudah macet Dia sudah seperti ini Jadi kita tambahkan tinta sepidol dari kulit manggis Baiklah saya akan men-teskan tinta sepidol ke sepidol yang sudah kering Dan yang sudah kering baru kita tes ya tadi ini spidol yang sudah kering dan kita sudah mengisi dengan tinta spidolar kulit manggis kita lihat ya perbedaannya wah spidolnya jadi terisi lagi dan warna tulisannya juga jadi kelap lagi berarti tinta spidolar kulit manggis sudah membuktikan bahwa tinta ini bisa dipakai dan tidak kalah saing dengan tinta spidol biasanya tulisannya jauh lebih bagus dan lebih jelas padahal pada tinta spidol yang awal tadi tulisannya sudah buram karena spidol yang sudah kita gunakan itu kering tapi setelah kita isi dengan tinta spidolar kulit manggis dia menjadi lebih bagus karena tulisannya lebih jelas berdasarkan analisa SWOT terhadap tinta spidolar kulit manggis adalah strength atau kekuatan dalam proses pembuatan tinta spidolar kulit manggis memerlukan bahan-bahan yang mudah didapat yang kedua tinta spidolar kulit manggis tidak menggunakan bahan kimia sehingga jauh lebih aman ramah lingkungan dan tidak berbahaya weakness atau kelemahan dalam pembuatan tinta spidol memerlukan waktu yang cukup lama sekitar 20 menit sampai 30 menit hal ini dikarenakan dalam pengambilan warna dasar tinta spidol harus memerlukan waktu yang lama karena didapat dari hasil ekstraksi kulit manggis yang ketiga opportunity atau kesempatan tinta spidolar kulit manggis belum ada di pasaran dan tinta spidol ini juga jauh lebih aman daripada tinta spidol biasanya sehingga dalam usaha tinta spidol kulit manggis dapat memberikan peluang besar atau kesempatan besar untuk maju weakness tris atau ancaman kepopuleran tinta spidolar kulit manggis masih kalah saing dengan tinta spidol biasanya manfaat dari tinta spidol kulit manggis adalah 1. tinta spidolar kulit manggis jauh lebih aman karena berbahan dasar alami dan tidak mengeluarkan bau menyingat yang berbahaya yang kedua tinta spidol ini lebih ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan kimia yang beracun yang ketiga dari segi ekonomis tinta spidol ini jauh lebih murah dan terjangkau dalam proses pembuatan tinta spidol ukuran 500ml hanya bermodal 7.000 dan jika bila ingin dijual kita bisa menjual dengan harga 4.000 per 100ml dari hasil penjualan ini saya bisa untung 13.000 dari modal awal 7.000 yang kelima dapat memanfaatkan limbah kulit manggis untuk dijadikan benda yang bermutu tinggi dan berguna 6.000 tinta spidol dari kulit manggis dapat digunakan pada papan tulis kertas kayu dan lainnya apalagi tinta spidol adalah salah satu benda yang dipakai saat proses belajar mengajar baik dari tingkat TK sampai perguruan tinggi jadi tinta spidol dari kulit manggis dapat meminimalkan bahaya penggunaan tinta spidol kimia yang biasa kita pakai baiklah sekian dari saya bila ada salah kata saya mohon maaf terima kasih atas perhatiannya semoga video ini bermanfaat bagi kita semua salam literasi ayo memaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati